baru saja menembus lampu merah di bandung yang waduh lihat-lihat lampu merah samsat di lapisan lama banget di lampu merah terikonik di bandung yang kalau 1 jam di samsat kira condong ini berarti 2 menit didago itu dilatasi waktunya halo selamat datang di channel luftiaditya kali ini mau nyobain tempat camping baru tempat camping baru bersama peperol jadi kontennya masih di peperol cinematic dulu nah sudah cinematic nya nah gitu doang ini tadi ga di videoin sih di dalam ini ada apa bawa apa aja di belakang banyak lihat itu di belakang tuh sama di roof box juga bawa tadi masukkin hari wah soalnya dadakan pagi-pagi ya camping yuk wah masuk chaos sekarang jam 1 ini menuju ke mana ada deh nanti aja lah ada deh sekarang lagi di buah batu mau melok kiri lurus lurus langsung ke tempat tujuan lama sih tempat tujuannya tapi ya mudah-mudahan ga sampai sore sampai ketemu di sana akhirnya sudah melewati macet di kota bandung baru masuk to kalau di bandungnya sudah hampir sejak kecepatannya 80 aja jangan ngebut-ngebut kalau dari 0 ke 80 mah vistomatic maupun manual gak pampang banget cuma dari 0 ke 100 memang lemot jadi kalau ada yang bilang ini mobil lemot iain aja kalau ada yang bilang ini mobil gak ada tenaga aja iain aja emang iya tapi kan sesuai peruntutan kalau soal stabil di jalan tol 80-100 stabil stabil banget lihat aja nih tuh eh jangan aku eh stabil banget tuh ih takut ih stabil banget ih gomong stabil banget iya tuh ih depan tuh kan kan keliatan nih spionan nah ini nyalip tidak pecat overdrive mana oh disitu go 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 di belakang udah lampuin ya gitu wah ada jazz kebut di belakang silahkan duluan ada jazz hehehe mohon maaf mohon maaf mohon maaf mohon maaf mohon maaf emang kalo jazz berapa? 1.500 oh tuh beda 500 lah lumayan lah setengah ya santai aja sih 80 di tol tiba ini udah kerasa ngebut banget hehehe oh brio tuh 1.300 ya dadahin aja lah orang lain lah tapi kalo mobil kayak gini nih mobil yang gede eh ini mah bukan nih mobil gede kayak Fortuner pajero lewat tuh kayak lewat bus bus angin stabil tuh stabil iya takut ih stabil tuh stabil tuh jadi kalo mobil yang bener tuh ya dilepas tangan kayak gini dia tetep lurus oh tetep lurus berarti kaki-kakinya bener hmm sasisnya bener lempeng tapi kalo udah kayak gini belok apalagi limbung kayak gitu berarti itu ada problem di kaki-kakinya atau sasisnya gak lurus waktu pas beli kan gitu miringnya ya di sepuring beres sih berarti bener kalo di sepuring gak bener-bener berarti itu ada masalah itulah kita ngebut aja sampe tujuan biar cepet huh 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 gali jali hah ini te berapa kilometer 80 hahaha garin lah udah syaaay ini sudah sampe dimana nih ya sayang ya surreal nah ini tanjakannya mulai tinggi-tinggi nah bagaimana tips untuk mengendarai Kiavisto yang 1000 cc namain aja tuh ini tombol busnya AC-nya matiin Oh, mas gante Emang beneran ayah bus Terus ininya di dua, ini turbo-nya tuh Ininya di dua atau di L tuh Nanyak-nanyak aja, tapi ya memang gak se-powerful Mobil-mobil yang tengah CC besar Tapi anak kalau kuat ajak, ya najak nyampe Ini juga konturnya kan, yang tau ini nih, ini di daerah mana sih? Desa Panundaan Cui dey, bukan sore Cui dey cu Cui dey ini Nah kalau yang tau di sini Di Cui dey ini kan pasti nanjak tuh Ini aja di dua terus Kalau di dey dia gak mau Nah itu aja tipsnya, main RPM bawah, main kursi bawah Tombol busnya jangan lupa di mainkan Nah ini udah mulai panas nih redang, putih lagi aja Nah ini mau nanjak yang nanjak? Oh belum, nanjak gak sih ini? Rumah nenek, gimana ya? Nanjak nih, nanjak Lebih nanjak ini apa lembang ya? Kalau sampai, sama aja sih Cuma di sini mah lebih kecil jalannya Terus nih lihat, ini juga cuma dipatekin gas aja kayak gini Pertama kali lewat sini Ya Rancabali Kalau orang Padang, Rancabana Bagus tuh Tess Ini yang komen-komen kuat anjak Yang kuat anjak ini nyampe Rancabali Di Bandung Tadi yang nyapa di jalan yang naik motor ya Halo gitu Halo Sorry tadi gak nyapa balik lagi puter balik Pelan-pelan Ih takut Ini belok kiri Belok kiri Belok kiri Wow Pulang gak bisa gak Bisa lah Wah keren Ini kayak itu ya Kayak Bun, mau gak nyetir kamu sana? Aku mau videoin Gak mau Nanti aja ya Ini keren ini Ya nanti aja lah Perro dibawa kesini ya rambah Aman-aman aja gak ada kendala lama Ini jalannya keren tau Ini kayak apa namanya teh Kelok sembilan Tapi udah di beton loh Dulu emang kan enggak Emang pernah? Enggak Enggak pernah Masih takut deh Waduh 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 Tuh kan tuh truk di atas Kalo malem ini gak ada lampu Ada truk dong di atas Wah 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 Belok Tapi udah di beton Wah liat tuh Pemandangannya bagus Wih Truk di belakang Tapi ada jalan tuh orang lewat sini Emang ada Ya ini mau kemana gitu Maksudnya mereka mau kemana Wuhh liat itu Kau video gak ya Wah Tuh truk Tuh dan truk Udah ya Udah 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 Masuk ke desa Udah Jalan nya Desanya atentik banget Gaya desa-desa KKN gitu Kayak rumahnya mau panggung Berg Berisongan Merinding itu Keren-keren Merinding merinding banget deh dimana kita, gatau indra giri awas itu guguk mau kaya tijak kiri bener serius lihat ini berapa menit? nah dari tadi 30 menit terus tuh tadi belum 0,5 lupa jalannya jalannya silunya bagus banget wah ini liat lapangannya kosong melompong ini orangnya juga sedikit aku yakin jalan setapak kaya gini gak beton sih gak terlalu tanah beton tapi rusak ya gak ada jalur air wah ini mah gak bisa H1 gak bisa gak bisa inget di Bali gak sih? inget di Bali gak sih? wah itu kali untung sih yang kalau malem iya pakainya tadi itu buru-buru ini aku buka biar keliatan aku mah takut ada tirat aja sih wah jurang wah jurang ya kamu mau gak liat ini di sebelah kiri lebih bagus lagi ini ini udah lah aku kan pake ini tapi jalannya liat setapak kayak gini iya udah keliatan tuh tuh jalannya kecil mulai jelek nih betonnya wah luas banget ya kosong jarang ada orang lagi disini doang ngeliatin kamu dan situ terus biarin aku bagus apa? atau ada motor jadi sejauh ini peroy aman-aman aja sih mudah-mudahan aman lah cuman ini jalannya nih betonnya gak ada ada yang bagus ada yang gak nah habis ada yang bagus ada yang gak ini di tengah perkebunan teliak gitu yaudah tadi aku liat isi wow ayah perempelan eh takut eh takut peperol lagi dimana? lagi di tengah kebunte yuhuu bun kita lagi di tengah kebunte baru peperol tuh gak ada orang sepi perjalanan masih jauh kesana yuhuu aman 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 peperol aman aman dong yuk kita lanjut yuk yuk nih hehehe gak nyampe-nyampe lihat itu jalanannya hehehe hehehe apa gitu salah jalan gitu hehehe tuh jurang hehehe kebunte ini tadi motor udah gak keliatan gimana itu ya itu udah duluan kita gak bisa ngebut ya jadi peperol diajak offroad kesini oh saat itu ranting bisa-bisa aja sih cuman ya kaki-kakinya harus oke bannya harus oke nah ini bener-bener gak ada apa-apa deh disini itu lihat kemana? kemana? jalan kemana? teling hahaha apa ini? namanya kekempingan gak beginilah kekemping ini mah bukan kekempingan ya kekemping beneran ya gitu kayak ibu hujan pasti licin banget ya bentar lagi nyampai bentar lagi nyampai itu bukan apa tempat campingnya namanya nyampai nyampai camping ground yuk kesana kuranglah di luarnya nah yakinlah alam tidak pernah berbohong tentang keindahan ini motivasi untuk kita karena jalannya ini jelek tadi apa tadi? tadi apa ya? untuk mencapai untuk mencapai keindahan ada proses ada proses di dalamnya ini tapi happy happy aja kita masuk pelan-pelan out gasrub gasrub apa gitu? terima saja sudah pasti nyampe kok hahaha kreatif sih hahaha iya kreatif itu dibabat dibuka jalan aja ini wala 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 permainan ini rada off road ya ini bentar lagi sampai cedentu di depan ada burung? ada itu disana juga di rumah juga terbang disambut burung saja akhirnya nyampai juga hahaha 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 apa ini? kita lihat ya tapi ini mana? nggak tahu pemandangannya kita lihat ke mana ini? nggak tahu parindengan oh denahnya tuh ada wow akhirnya eh mikirnya udah ketika tes tes cek cek sadu sadu tes satu satu akhirnya sampai juga di tempat camping apa ini namanya? nyampai juga nyampai camping ground jadi buat camper van tempatnya disini di Y5 di riverside pinggir ini nah kita lihat si pepero di bawah apa aja nih ya kita lihat nih ini terekstrim sih sebelumnya nggak sebanyak ini tuh di atas di atas tuh siap? kursi tas box meja barang-barang buah-buahan kayak gitu terus di belakang nih sini ini drone masalahnya ini lebih lebih gak tapi itu jawabannya susu gimana tadi rumah enggak apa-apa coba 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 banyak atas lo ini lo so Ada Dan lain-lain Pokoknya mah Videonya udah sampe sini dulu Nanti untuk ngerakit kayak gitu Di next video ya Engap Jatuh sakit ih Kok bukannya nolongin Gimana Halo selamat pagi Nah beginilah situasi Pagi-pagi bangun tidur Belum mandi Dengan view sungai Langsung depannya sungai Mengalir kesana Aduh dingin Nah itu istri itu lagi edit-edit video Nah ini situasinya Si Apa nyampai camper van Di sini Di sini sebenarnya ada lokasi lagi nanti mau pindah kesana Tuh disitu kebun teh Kebun teh Viewnya Madep banget Kebun tehnya Ya begitulah ya Perjalanan kesini Lumayan ekstrim Lumayan ekstrim Lumayan terjal Bebatuan Tapi alhamdulillah si Pepero Kia Visto ini Tanpa ada kendala nyampe sini Aman Semoga pulangnya juga aman ya Thank you udah nonton videonya Jangan lupa untuk komen Ramein komen Share Subscribe sih terserah Pokoknya mah Semoga bermanfaat ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh